Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yolandovia Mersyanda dengan NIMS 1903431025 dari kelas IKII akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Implementasi sensor Kinect pada mobile robot untuk inspeksi objek yang mengandung bahan kimia. Sensor Kinect adalah sebuah aksesori untuk platform game konsol Xbox 360. Kinect merupakan sebuah motion sensing unit device yang dikembangkan untuk mengintegrasikan gerak tubuh manusia. Perangkat ini sendiri memiliki kamera RGB, depth sensor, dan multi-aray mikrofon. Dengan sensor tersebut, Kinect dapat menyajikan kemampuan melakukan full body 3D motion capture, facial recognition, dan voice recognition. Sensor Kinect sendiri memiliki citra depth dengan ruang warna HSV, di mana HSV merupakan ruang warna seperti yang dilihat oleh mata manusia. H berasal dari kata Hu, yaitu sesuatu yang biasa disebut oleh sebagian orang sebagai warna, S berasal dari kata Saturation yang menunjukkan jumlah warna yang ada, sedangkan V berasal dari kata visual yang menunjukkan jumlah cahaya yang ada. Misalnya, perbedaan antara merah gelap dengan merah cerah. Model ruang warna HSV ditunjukkan pada gambar di bawah. Penggunaan sensor MQ5 sebagai pendeteksi gas juga penting dalam percobaan ini. Sensor MQ5 adalah sensor universal yang mampu mendeteksi berbagai jenis gas seperti hidrogen, karbon monoksida, metana, etanol, dan gas hidrokarbon lainnya. Gambar di bawah mempresentasikan karakteristik sensitivitas dari sensor MQ5 dan karakteristik ketergantungan temperatur dan kelembaban, serta menampilkan modul sensor gas MQ5. Sumbu Y mengindikasikan sebagai rasio resistansi sensor yang ditentukan dengan RS, yaitu resistansi sensor pada konsentrasi tertentu, dan RO, yaitu resistansi sensor pada 1000 ppm H2 udara terbuka. Gambar tersebut merupakan gambar diagram blok arsitektur sistem mobile robot. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pengukuran jarak untuk mengetahui tingkat akurasi pengukuran jarak oleh sensor RGB depth, maka dilakukan pengukuran jarak objek ke sensor mulai jarak 80 cm sampai dengan 350 cm dengan hasil pengukuran seperti pada tabel di samping. Pengujian sensor MQ5 Pada tahap ini, pengujian sensor MQ5 berupa gas isobutana. Kalibrasi yang dilakukan tanpa adanya gas isobutana pada area tempat sensor tersebut bekerja. Kalibrasi sensor yang dilakukan dengan menempatkan kadar gas ke sensor MQ5 pada area tempat kerja sensor tersebut. Sensor diletakkan pada area dengan kadar udara netral dari gas isobutana untuk mendapatkan nilai RO. Dilakukan di dalam ruangan dengan suhu 25 derajat Celcius kecepatan kipas air conditioner pada skala 3. Data hasil 12 pengujian respon sensor kemudian berupa perubahan perbandingan RS per RO PPM dan perubahan konsentrasi gas terhadap waktu atau T dalam purung S dapat dilihat pada gambar di bawah. Kesimpulannya, pengukuran jarak dengan sensor Kinect dapat mengekstrasi nilai huk pada dicitradep menghasilkan pengukuran dengan rata-rata error sebesar 3,39% dengan rata-rata error sebesar 30 cm sampai dengan 350 cm dengan ketelitian sebesar 1 cm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!